Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya Oke, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini Marilah kita membaca basmala bersama-sama Wahid isnaini salasat Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih Baik, hari ini kita akan belajar lagi bersama Bungustika Jika minggu lalu kita sudah belajar materi puisi Hari ini kita akan belajar mengenai huruf kapital, tanda baca dan juga tegak bersambung Nah, langsung saja ya Baik, huruf kapital disebut juga huruf besar Nah, penggunaan huruf kapital itu ada aturannya ya Yang pertama, huruf kapital digunakan pada awal kalimat Contohnya seperti apa? Nah, kalian bisa cermati ya Contoh di samping ibu ini Contohnya, aku mempunyai dua kelinci Nah, aku ya A-nya diberikan huruf kapital atau huruf besar Karena aku sebagai awal kalimat Nah, yang kedua Nama orang Nah, nama orang juga menggunakan huruf kapital Contohnya, pulang sekolah Lani dan Nina belajar kelompok Nah, untuk pulang ya Huruf P disitu juga diberikan huruf besar atau huruf kapital Karena pulang merupakan awal kalimat Kemudian, Lani dan Nina Nah, karena disitu nama orang Jadi, Lani dan Nina itu juga diberikan huruf kapital ya Atau huruf besar Nah, setelah itu yang ketiga Nama hari Nama hari juga menggunakan huruf kapital Contohnya Setiap hari minggu Nina membantu ibu membersihkan rumah Nah, untuk kata setiap S-nya Karena awal kalimat Harus diberikan Tanda Tanda Mohon maaf Huruf kapital ya Atau huruf besar Kemudian Untuk harinya Hari minggu M-nya juga Harus menggunakan huruf kapital Karena itu adalah nama Hari Baik Selanjutnya Tanda baca Nah, macam-macam kalimatnya Oke Yang pertama Untuk tanda baca Tanda titik Nah, menulis kalimat berita Diakhiri dengan tanda baca titik Ya Yang kedua Oh, mohon maaf Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu Untuk Contoh Kalimat yang menggunakan tanda titik ya Lani Termasuk Anak yang disiplin Nah, disitu merupakan Kalimat berita Maka dari itu Di akhir kalimat Menggunakan tanda titik Yang kedua Menulis kalimat perintah Diakhiri tanda Baca seru Nah, contohnya Buanglah sampah Pada tempatnya Nah, karena disitu Kalimat perintah Di akhir kalimat Menggunakan tanda seru Yang ketiga Menulis kalimat tanya Diakhiri dengan tanda tanya Contohnya Bagaimana kabarmu Lani? Nah, karena kalimat tersebut Merupakan kalimat tanya Maka di akhir kalimat Menggunakan tanda tanya Seperti itu ya Oke Untuk yang materi yang ketiga Yaitu huruf tegak bersambung Nah, menulis huruf tegak bersambung Menggunakan buku halus Nah, jadi kalian bisa siapkan di rumah Untuk buku tulis halusnya Supaya kalian bisa belajar Menulis tegak bersambung Kemudian yang kedua Menulis huruf tegak bersambung Harus memperhatikan huruf kapital Dan juga tanda baca Yang ketiga Nah, perhatikan Cara menulis huruf tegak bersambung Dengan huruf kapital Dan huruf kecil berikut ini Oke Sambil kalian amati Dan cermati Disitu adalah contoh Penggunaan huruf Tegak bersambung Menggunakan huruf kapital Dan huruf kecil Dari huruf A, B, C, D Dan juga sampai Z Nah, kalian bisa cermati ya Disitu Disitu ada perbedaannya Bagaimana cara menulis Dengan menggunakan huruf kapital Dan bagaimana cara menulis Dengan menggunakan huruf kecil Begitu ya Baik, kita lanjutkan Nah, disini ada teks Ya, teks Sebuah cerita Kalian bisa cermati terlebih dahulu Oke, ibu bacakan ya Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani Di belakang kebun rumah Lani Tumbuh berbagai tanaman bunga Bunga-bunga yang bermekaran Tampak kupu-kupu terbang kesana kemari Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam Lani dan keluarganya memelihara ayam Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci Lani juga memelihara kelinci Nah, coba kalian perhatikan Disitu ada tulisan tegak bersambung Ya, perhatikan gambar Atau mohon maaf Perhatikan lingkaran merah yang ibu lingkari Nah, disitu ada nama orang Lani dan Siti Nah, itu harus menggunakan huruf kapital Ya, nama orang Dan juga kata atau kalimat yang di awal kalimat Seperti contohnya di kebun Nah, di-nya harus menggunakan huruf kapital Atau huruf besar Karena di awal kalimat Kemudian ada bunga-bunga bermekaran B-nya juga harus menggunakan huruf kapital Dan seterusnya Gitu ya Kita lanjutkan Baik Di bagian manakah huruf kapital digunakan pada teks tadi? Ya, betul Ada di penulisan awal kalimat Dan juga penulisan nama orang Oke, baik selanjutnya Tadi kalian sudah belajar Bagaimana menulis tegak bersambung dengan baik dan benar Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya Mengenai memelihara hewan di rumah dengan baik dan benar Nah, sebelumnya ibu tanya Apakah kalian di rumah memiliki hewan peliharaan? Ya, pastinya kalian punya banyak ya Mungkin kalian memelihara kucing, memelihara ikan, burung, dan lain sebagainya Nah, sudahkah kalian merawat hewan peliharaan dengan baik dan benar? Sudah? Ya, bagus Oke Nah, cara merawat hewan peliharaan yang baik dan benar Itu apa saja ya bu? Oke, kita lihat ya Yang pertama, memberi makan dan minum yang cukup Nah, jangan sampai hewan peliharaan kalian di rumah Jangan sampai kelaparan ya Yang kedua, membuat kandang dan menjaga kebersihan kandang Setelah itu yang ketiga, berikan perawatan khusus Ya, yang keempat, berikan kasih sayang Dan yang kelima, ajak bermain hewan peliharaan kalian Nah, itu tadi bagaimana cara merawat hewan peliharaan yang baik dan benar Kemudian, kalian bisa cermati lagi contoh kalimat atau cerita disampai ibu Oke, ibu akan membacakan disitu Merawat ayam, judulnya Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit Nah, kemudian kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat Nah, coba kalian perhatikan untuk lingkaran yang diberi lingkaran merah disitu Ayam Ayam seharusnya menggunakan huruf kapital atau huruf kecil ya Ya, harusnya menggunakan huruf kecil ya Jadi itu salah, harusnya menggunakan huruf kecil Kemudian, kalimat selanjutnya Ayam juga perlu diberi makan secara teratur Nah, untuk lingkaran yang ibu beri lingkaran merah, ayam Karena disitu adalah kalimat pertama atau kalimat utama ya Jadi, ayam harus menggunakan A-nya harus menggunakan huruf kapital Jadi, yang ibu contohkan disitu salah ya Harusnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar Kemudian, selanjutnya Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit Nah, untuk V, huruf V disitu ditulis menggunakan huruf kapital Nah, itu salah ya Vaksin harusnya menggunakan huruf kecil V-nya harus menggunakan huruf kecil Kemudian, apa saja yang dilakukan Lani Untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya Nah, untuk nama orang Tadi ya, sudah dijelaskan Untuk nama orang harus menggunakan huruf kapital Seharusnya Lani, L-nya harus menggunakan huruf kapital Dan juga untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya Nah, ayam itu kan bukan nama orang ya Jadi, A-nya, ayam, A-nya itu harus menggunakan huruf kecil Begitu Nah, selanjutnya Perhatikan lagi contoh disamping ibu Disitu ada bacaan lagi Nah, setiap hari Minggu Lani membantu ayah membersihkan kandang ayam Nah, untuk setiap Setiap karena S Setiap itu merupakan kalimat awal Atau kalimat utamanya ya Jadi, S menggunakan huruf kapital Kemudian, hari Minggu Nah, karena nama hari M-nya juga harus menggunakan huruf kapital Kemudian, nama orang Lani L-nya menggunakan huruf kapital juga Dan juga membantu ayah Nah, ayah disini seharusnya menggunakan huruf kecil Bukan huruf kapital Nah, tetapi Bisa juga ada kecuali ya Nama ayah disini bisa menggunakan huruf kapital Ketika kalimat atau yang kita gunakan Itu menggunakan kata sapaan Contohnya Selamat pagi ayah Ada yang bisa saya bantu Nah, A disitu ayah A disitu harus menggunakan kalimat Tanda baca besar Atau tanda baca kapital ya A-nya, ayah Kemudian, contoh kedua Siapa yang mengambil K? Nah, K disitu juga harus menggunakan huruf kapital Begitu ya Jadi, bedakan antara kata sapaan Dan kalimat biasa Begitu Kita lanjutkan Untuk kalimat kedua Kandang ayam lani terjaga kebersihannya Nah, sudah jelas ya Untuk kalimat awalnya menggunakan huruf besar Dan juga nama orang juga menggunakan huruf besar Kemudian selanjutnya Kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit Dengan demikian, lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat Begitu ya Jadi, kalian sudah paham ya Mengenai bagaimana peletakan huruf kapital dan huruf kecil Selanjutnya Nah, kesimpulan dari Kalimat yang tadi Yang ibu baca kan tadi Yang pertama Huruf kapital digunakan pada Satu Penulisan awal kalimat Yang kedua Penulisan nama hari Yang ketiga Penulisan nama orang Dan yang terakhir Penulisan kata sapaan Nah, begitu ya anak-anak Mungkin hari ini Ibu cukupkan Untuk materi pembelajaran hari ini Terima kasih Sampai jumpa di Pertemuan minggu depan Terima kasih Sampai jumpa